Sejumlah pegawai pengadilan agama kendari antusias menjajal mobil Toyota Veloz. Para pegawai secara bergantian mengendarai mobil keluaran terbaru Toyota tersebut untuk muter-muter keliling kantor. Kesempatan menjajal kendaraan ini merupakan bagian dari program diteraktir Veloz yang dilaksanakan kala Toyota cabang kendari. Toyota Veloz merupakan mobil jenis MPV generasi terbaru yang didukungkan berbagai teknologi terbaik di kelasnya. Produk ini hadir dengan konsep mobil keluarga, namun tetap menunjolkan aura kemewahan serta bodi yang modern dan futuristik. Didukung kabin yang luas untuk tujuh kursi, dijamin menghadirkan suasana nyaman saat berkendara bersama keluarga. Selain dari sisi kenyamanan, Toyota Veloz juga menghadirkan jaminan keselamatan berkendara untuk keluarga. Teknologi keamanan tersebut yakni pre-collision system, sebuah sistem radar untuk membantu mengurangi kemungkinan tabrakan dengan mobil lain. Selain itu, ada juga front depor alert atau sistem peringatan berbentuk suara yang berguna saat kondisi jalanan padat. Program fitur keamanan tersebut merupakan khas mobil Toyota yang terkenal, unggul dalam memberikan rasa aman untuk pengendara. Sangat nyaman dan fasilitas interiornya cukup bagus. Ya lumayan canggih lah, karena saya lihat di pilot tadi ini ada sensor muka belakang, samping, sehingga memudahkan pengundinya untuk membaca kiri kanan ini. Nanti kasarnya persoalan ini nanti dilihat, apa namanya, kondisi keuangan. Kondisi keuangan sudah memungkinkan, kita akan pikirkan dengan keluarga. Dalam rangkaian program Diteraktir Veloz, selain menjajal mobil, para pegawai juga diajak bermain game serta senam bersama. Para pemenang pada sesi games diberikan hadiah berupa voucher makan di salah satu rumah makan terkenal di kota Kendari. Diteraktir Veloz sendiri merupakan program yang digelar secara nasional oleh Kala Toyota. Selain di pengadilan agama Kendari, agenda serupa telah dilaksanakan di sejumlah tempat lain di kota Kendari. Ini kami dari Kala Toyota membuat satu event kegiatan yang namanya Teraktir Veloz. Teraktir Veloz ini tujuannya untuk lebih memperkenalkan produk baru kami, yaitu Veloz dan Avanza di wilayah kota Kendari. Nah itu tujuannya untuk lebih memberikan pengalaman kepada masyarakat, kepada instansi di kota Kendari. Jadi mulai dari kenyamanannya, safety-nya, kemudian desain produk yang terbaru itu sendiri. Nah itu Pak. Kalau untuk saat ini, Kala Toyota itu sudah melakukan kegiatan ini dari Kendari, kemudian Sulawesi Tengah, kemudian Makassar sendiri. Nah itu. Dan wilayah-wilayah kota lainnya akan menyusul. Rasman mengungkapkan untuk tahun ini seluruh retailer Kala Toyota menargetkan penjualan 21.000 unit Toyota Veloz. Untuk keluarga Indonesia, mari menikmati kenyamanan dalam perjalanan bersama Toyota Veloz. Dari Kendari, Mek TV, Taufiku Rahman melaporkan.